Buat kamu yang mau ganti provider yang lebih menyenangkan dan pastinya juga terjangkau, 3 menjadi solusi yang pas buat kamu. Karena bisa dapat kuota aktif selamanya dengan nomor cantik pilihan kamu dan bakal langsung dikirim ke rumah kamu. Caranya gampang, kamu tinggal klik link yang sudah disediakan di deskripsi di bawah, lalu kamu hanya perlu ikuti step by stepnya sampai melakukan pembayaran. Yuk, move on call waste on! Tablet masih menjadi gadget favorit saat kamu ingin bekerja menggunakan gadget tapi juga punya mobilitas yang tinggi. Nah, di video kali ini telunjuk akan merekomendasikan kamu tablet 3 jutaan di bulan Juli tahun 2020 ini. Penasaran kan? Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi termurah dan berkualitas seperti video ini. Yang pertama ada Samsung Galaxy Tab A8 with S Pen 2019. Seperti smartphone masa kini, tablet Samsung ini disokong teknologi yang mampu mereduksi efek berbahaya dari cahaya biru berlebihan dari layar, atau yang disebut blue light filter. Lalu dengan mengusung layar 8 inci dan chipset octa-core Exynos 7904, tablet ini tampak cocok untuk pengguna yang membutuhkan stylus saat bernavigasi, namun tak begitu mementingkan spesifikasi hardware secara keseluruhan. Untuk desainnya, pemilihan material bodi juga terlihat lebih kekinian. Bahan plastik yang digunakan cukup berkualitas. Cover bodinya memiliki tekstur doff yang terasa kesat dan tidak licin. Di pasaran, Galaxy Tab A8 with S Pen ini tersedia dalam dua pilihan warna yaitu hitam dan abu-abu. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, kita punya Amazon Fire HD 10. Tablet ini memiliki ukuran layar yang luas 10,1 inci dan juga dilengkapi dengan layar beresolusi tinggi. Selain itu, tablet yang dibanderol sekitar 3 jutaan ini dilengkapi dengan bodi berbahan plastik dengan dimensi 262 x 159 x 9,8 mm. Terlihat besar namun cukup slim. Pilihan warna yang ditawarkan cukup variatif yaitu black, marine blue, dan punch red. Jadi kamu bisa memilih warna yang kamu suka. Untuk memaksimalkan kualitas layar dilengkapi dengan GPU PowerVR G6250 dan performa layarnya semakin bagus dan nyaman untuk bermain game. Untuk media penyimpanan data mengandalkan ROM 32 atau 64GB dan microSD dengan kapasitas maksimal 256GB. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga kita punya Samsung Galaxy Tab S 8.4 Samsung Galaxy Tab S 8.4 ini dikemas dalam karton dari bahan daur ulang ramah lingkungan yang digunakan oleh seri ponsel pintar Samsung lainnya. Agar keluaran suara lebih merata, Samsung meletakkan 2 buah speakernya pada bagian ruas atas dan bawah bodi. Sementara untuk tombol power, dapat kamu temui di bagian kanan. Masih pada bagian yang sama, kamu dapat menemukan tombol volume, port infra merah, slot kartu SIM, dan microSD. Untuk baterainya, Samsung menyematkan baterai berkapasitas 4900 mAh. Dilengkapi dengan Ultra Power Saving Mode Tab S 8.4 ini sanggup menurunkan konsumsi daya dengan mengganti background tablet menjadi berwarna hitam. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Dan yang terakhir kita punya Huawei MediaPad T5. Tablet ini memiliki desain yang lebih elegan dan nyaman. Pengalaman audio visualnya pun optimal untuk pengguna. Lalu dari performa sudah lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan penggunaan sehari-hari. Tablet Huawei Media PT5 ini menyajikan layar display full high definition ukuran 10,1 inci. Lalu untuk kenyamanan mata, pada layarnya sudah terdapat fitur Eye Comfort Mode. Fitur ini dapat secara otomatis mengurangi cahaya biru dari display sehingga pengguna dapat menonton dengan nyaman. Selain itu, tablet ini secara otomatis bisa menyesuaikan keterangan layar untuk pengguna. Dari segi baterainya, tablet ini dilengkapi dengan kapasitas baterai 5100 mAh. Lalu untuk menonton video, layarnya sudah dibekali dengan Full HD yang dapat bertahan hingga 8 jam. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Nah, jadi itu dia sahabat lunjuk rekomendasi tablet dengan harga 3 jutaan di bulan Juli 2020 ini. Gimana? Kamu langsung minat mau membelinya? Kalian bisa kok langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah atau kartu yang ada di atas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen juga untuk video selanjutnya kalian mau rekomendasi apa lagi. Sekian telunjuk topik sekali ini. Belanja bijak dengan telunjuk. Terima kasih sudah menonton video ini.